Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita coba untuk tes spray gun ini spray gun awarita PLP mini H921 sama seperti sebelumnya yang sudah pernah saya tes untuk spray gun H891 kalau yang ini dengan nozzle 1,0 kalau yang kemarin untuk awarita H891 nozzle nya dengan 0,8 kalau ini yang 1,0 seperti biasa untuk sebelum kita ngetesnya kita pasangkan dulu untuk filter airnya namanya filter air kita pasangkan dulu di tempatnya kemudian kita pasangkan juga selangnya sama seperti sebelumnya ini menggunakan quick coupler caranya sama caranya yaitu ini ditarik ke belakang kemudian ditarik ke belakang kemudian dimasukkan yang laki nya kemudian dikembalikan ke atas gini nah ini sudah selesai tinggal kita cara pengetesannya untuk setelan angin nya kita buat full saja ini kita buat full dibuka full karena tekanan angin nya kita setting lewat kompresor nya dengan keluaran 29 PSI sesuai dengan ini ya dengan petunjuk ini ya nah ini nah kemudian ada setelan ini juga untuk setelan volume keluar cat nya kita akan coba keluarkan sedikit saja ya karena kalau di bengkel-bengkel itu juga rekomendasinya itu harus cat volumenya itu sedikit biar untuk mengirit bahan juga ya tapi diusahakan juga untuk menutupnya dengan sempurna makanya ada yang dilakukan untuk pengecatannya itu sistemnya overlap meskipun sedikit keluarnya tetapi kalau overlap nya rapat menutupnya biar sempurna nanti juga saya akan coba jelaskan tentang apa itu sih overlap pada pengecatan baik kali ini coba kita setel ini untuk satu putaran saja dulu untuk bukaan volume cat nya nah ini dia kali ini kita coba tes spray gun ini menggunakan thinner ya menggunakan thinner bagaimana cara dia nanti untuk keluarnya ini seberapa dia untuk lebarnya juga itu nanti dari sini untuk keluaran lebar kecilnya cat nya nanti coba kita tes kecilnya dia seberapa dan lebarnya dia berapa baik kita coba tes untuk yang setelan kecil ya setelan terkecil dia nanti bentuknya gimana kita coba ada medianya ini kita semprotkan ke sini untuk yang setelan terkecil nah itu dia bentuknya dot atau titik ya sekarang kita coba yang paling besar ini yang paling besar setelan untuk lebarnya dengan jarak 15 cm 10 sampai 15 cm dari bidang pengecatan nah ini segini ya 15 cm nya kita coba untuk besarnya seberapa oke kita ukur ya berapa dia lebarnya ya iya lebarnya sekitar 15 cm 14 sampai 15 cm baik pemirsa jadi ini bisa digunakan untuk pengecatan bidang yang lebar atau yang besar seperti panel-panel mobil pintu mobil bagasi kap mobil roof nya atau atapnya ini bisa untuk digunakan untuk pengecatan bodi mobil baik mungkin segini dulu untuk tes spray gun nya ada kurang lebih nya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ingin ada yang menambahkan dipersilahkan sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh